Firdaus, Surga Paling Tinggi Bismillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa ba'du Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah penciptanya Membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya Untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba Quran Surat Al-Mutafifin Ayat 26 Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat Amal manusia tidak sama Di antara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus Dalam hadis dari Anas bin Malik r.a, Nabi s.a.w. bersabda Yang artinya, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdal Hadis riwayat turmudi dan disohihkan Al-Albani Nabi s.a.w. memberikan motivasi umatnya untuk berlomba mendapatkan Firdaus Di antaranya, dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga Firdaus Dari Abu Hurairah r.a, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya Di surga itu terdapat seratus tingkatan Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah Jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi Karena itu, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus Karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi Di atasnya ada ars, sang maha pengasih, dan darinya sumber sungai-sungai surga Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibad Semakin dekat ars, semakin agung Ibnu Qai mengatakan Makhluk yang paling suci, paling tinggi, paling bercahaya, paling mulia, paling atas posisinya, dan paling luas adalah ars Allah Ar-Rahman Karena itu, layak dia beristiwa di atasnya Dan semua yang lebih dekat dengan ars, maka dia lebih bercahaya, lebih suci, dan lebih mulia dibandingkan yang di bawahnya Untuk itulah, surga Firdaus menjadi surga yang paling tinggi, paling mulia, paling bercahaya, dan paling agung Karena dia paling dekat dengan ars, dan ars adalah atapnya Al-Fawaid Berikan harapan besar untuk mendapatkan Firdaus Dalam hadis di atas, Nabi SAW memotivasi agar umatnya meminta kepada Allah surga Firdaus Mungkin ada orang yang berkomentar merasa tidak layak untuk meminta surga yang paling tinggi Ini adalah kesalahpahaman Dalam masalah akhirat, kita diminta untuk mencari yang terbaik, bukan pesimis Agar manusia terpacu untuk selalu berlumba Rasulullah SAW sangat paham ketakuan umatnya tidak sama Sehingga balasan yang mereka terima akan berbeda Namun beliau memotivasi mereka untuk minta Firdaus menumbuhkan optimis mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat Al-Mubarak Furi mengatakan Ini menunjukkan bahwa Firdaus berada di atas semua tingkatan surga Karena itu, Nabi SAW bersabda mengajarkan umatnya dan memperbesar harapan untuk mereka Jika kalian minta kepada Allah, mintalah Firdaus Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Turmudi Demikian, Allahuaklam Terima kasih telah menonton